Nah itu contoh kalau kita tidak mengetahui Jika di bagian kepala piston itu tidak ada tanda Mana posisi in dan mana posisi X Maka lakukan pengukuran seperti yang sudah saya lakukan barusan Itu untuk menentukan in dan X nya di sebelah mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di silapan channel Oke kang bro di kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan pengertian offset piston Istilah offset piston ataupun offset engine Offset piston itu sendiri maksudnya adalah Pergeseran titik tengah sumbu piston Saat berada di bagian liner itu Untuk posisi sumbu tengahnya itu terjadi pergeseran kang bro Nah kalau langsung kita contohkan pada sebuah piston seperti ini Jadi titik tengah sumbu ini Ini tidak berada di tengah-tengah persis kang bro Jadi dia agak bergeser ke sisi sebelah Kalau diukur lebih sempit Ya untuk celahnya itu lebih sempit Itu nanti pasti untuk posisi in Jadi dengan kata lain Offset piston itu sama juga menentukan Mana posisi in dan mana posisi X Pada saat piston akan dipasang pada sebuah boring atau liner Jadi diusahakan untuk posisi pemasangan in X pada piston itu Jangan sampai terbalik kang bro Karena saya beberapa kali menemukan kasus Untuk posisi pemasangan piston itu terbalik Dimana untuk posisi in yang seharusnya berada di in Atau dengan tanda dia berada di posisi arah clap in Ternyata dia dibalik Dia berada di posisi X Dan begitu juga sebaliknya posisi X berada di posisi in Nah kemudian offset piston itu tujuannya untuk apa kang bro Jadi offset piston itu dibuat Bertujuan untuk mengurangi suara berisik atau detonasi Dan juga bertujuan untuk supaya tenaga atau daya dorong yang dihasilkan itu lebih besar Jadi seperti itu untuk tujuan daripada pembuatan offset piston Nah kemudian untuk cara menentukannya Mana yang in mana yang X Cukup mudah ya kang bro Dari beberapa pabrikan Seperti Honda ataupun Yamaha juga Suzuki Yang beredar di pasaran di Indonesia Untuk menentukan mana in dan X ini contoh di motor smash ya Untuk menentukan X Biasanya itu ada tanda panah seperti ini Nah itu yang arah tanda panah itu berarti tanda kita saat pemasang itu ke arah posisi lubang buang kang bro Nah untuk in nya berada di sini Nah kemudian untuk yang dari Honda Biasanya itu menggunakan kode dengan huruf in Seperti ini semacam ini Dan juga ada yang menggunakan patokan seperti cowokan ini Namun ini tidak menjamin kang bro posisi in dan X nya pasti benar Yang lebih benar lagi itu harus kita lakukan pengukuran kang bro Misalkan kang bro menemui piston yang tidak ada tanda in Ataupun tanda panah seperti ini Atau terkadang juga ada yang menggunakan tanda titik di sebelah bawah sini Bulatan Nah itu anjuran dari pabrik atau perintah bahwa yang ada tandanya itu Itu mengarah ke X Kemudian untuk yang dari Honda sendiri itu Menggunakan huruf in ini adalah tanda untuk posisi in nya Berada di sebelah atas untuk saat pemasangan Lalu bagaimana kalau kita menggunakan piston yang sudah custom atau rubahan Dimana untuk penyesuaian Misalkan motor Tria Grand Kita pasang piston Jupiter Dan disitu terjadi penyesuaian mungkin dipotong ataupun dicowak Kemudian tanda-tanda seperti ini sudah hilang Nah kita misalkan bingung menentukan untuk in dan X nya yang sebelah mana Maka lakukan cara dengan metode seperti ini Ini saya contohkan misal untuk piston Mio Piston Mio ini posisi pen masih terpasang disini Kita ukur seperti ini kang bro Dari posisi sini kita ukur Nah ini menghasilkan Angka 32,5 Kemudian di sisi lain Kita coba Nah dia lebih sempit Dia menghasilkan angka 31,5 Nah ini posisi in Pasti di angka yang lebih kecil Hasil pengukuran tadi Angkanya yang lebih kecil itu biasanya untuk posisi in kang bro Kita lihat Nah kan Ini posisi in Dan sini posisi X Ini tanda panahnya Nah itu contoh kalau kita tidak mengetahui Jika di bagian kepala piston itu tidak ada tanda Mana posisi in dan mana posisi X Maka lakukan pengukuran seperti yang sudah saya lakukan barusan kang bro Itu untuk menentukan in dan X nya di sebelah mana Nah kemudian untuk posisi Pada gambar Saya ilustrasikan menggunakan gambar seperti ini kang bro Ini misalkan posisi piston Nah ini untuk Maksud dari offset piston itu sendiri adalah lubang ini yang dimaksud dengan bro Lubang pen pistonnya ini Ini sebagai acuan nanti kita mengukur Untuk posisi in dan X Ini nanti untuk posisi in pasti akan menghasilkan nilai ukur yang lebih kecil Daripada nilai ukur dari X ini Jadi kalau ini diukur Misal ini 30 mili Di sini biasanya pasti 31 atau berapa Jadi dia lebih lebar Nah untuk patokannya yang lebih kecil itu nilainya itu adalah Arah atau tanda yang sebagai in Seperti itu ya kang bro Nah untuk berikutnya Ada pengertian dari offset crank shaft atau offset engine Nah jadi offset engine itu Maksudnya seperti ini kang bro Ini kita tarik tanda garis titik-titik seperti ini ya Nah ini di sini sumbu dari kruk as Kemudian Yang dimaksud offset engine Itu posisi pemasangan big pen Itu tidak berada di tengah-tengah sumbu ini juga kang bro Dia di posisi agak miring seperti ini Nah misalkan di posisi sini untuk big pennya Nah kemudian untuk stang Stang piston ke arah sini Ya misalkan seperti ini Ini untuk kruk as Saya gambarkan seperti ini Nah ini maksudnya Dan tujuan dibuat seperti ini adalah Ya sama seperti offset piston ini kang bro Dia supaya menghasilkan Torsi yang lebih besar Atau daya yang lebih besar Dan juga untuk Meminimalisir Suara kasar pada motor Akibat dari detonasi atau knocking Tujuannya yaitu sama dengan Offset piston juga kang bro Nah terkadang untuk bagian piston Itu juga ada yang nilai offsetnya itu 0 kang bro Jadi posisi sumbu tengahnya ini Benar-benar di posisi tengah Saya menjumpai Kalau piston punyanya Satria FU itu posisinya Nilai offsetnya itu 0 Jadi tidak semua pasti ada nilai offsetnya ya kang bro Jadi ada beberapa piston Atau motor yang tidak menggunakan Atau motor yang tidak menggunakan offset piston Untuk Satria FU itu nilai offsetnya 0 Jadi sumbu pen pistonnya ini benar-benar berada di posisi 0 Atau di tengah Seperti itu ya kang bro Mungkin untuk ulasannya seperti itu saja Untuk contoh dari piston 2 tak itu lebih mudah lagi kang bro Seperti ini Misalkan ini kepunyaan RE King Ya Di sini ada tanda panah Nah untuk tanda panah itu menghadap ke lubang buang kang bro Kemudian Tanda yang lainnya Di sini ada pembatas celah gap ring Ya Nah di sini Itu sudah Menjadi patokan yang Mudah diingat Mudah dilihat Seperti itu kang bro Seandainya kalau ini masih keliru Ada yang memasang keliru seperti ini Ya itu kebangetan lah kang bro Ya Nanti untuk posisi kalau kebalik Untuk 2 tak pasti nyantol untuk ringnya Nyantol di lubang buang Oke Demikian dulu ya kang bro Semoga informasi ini bisa Menambah wawasan untuk kita semua Jadi usahakan untuk posisi pemasangan piston Itu harus tepat ya Untuk posisi in dan x nya Jangan sampai terbalik Kalau terbalik itu akan timbul suara berisik Dan juga Knocking Ya Padahal posisi piston itu tidak Tidak longgar di posisi liner Misalkan itu sudah Melakukan proses colter ya Tapi kok suaranya berisik Pastikan untuk proses pemasangannya Itu jangan sampai terbalik In dan x nya Oke demikian dulu ya kang bro Semoga video kali ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Saya silakan pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!